Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 3 Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya Dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran ini Baiklah anak-anak Hari ini kalian memasuki pembelajaran yang ketiga di subtema keempat Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan Sebelum kita belajar Marilah kita berdoa dulu Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua Berdoa dimulai Selesai Baiklah anak-anak Sebelum belajar seperti biasa Salam PPK Kedas Berkarakter Menyenangkan Luar biasa Yes Baiklah mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Dan jangan di skip Bunga adalah bagian dari tumbuhan Bunga diperlukan dalam proses perkembang biakan sebagian tumbuhan Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita Berikut adalah bunga kebanggaan Indonesia Bunga nasional Indonesia Beberapa negara memiliki bunga nasional Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara Misalnya Misalnya kalau di Belanda ya Bunga tulip Sebagai bunga negara Belanda Mawar Mawar terkenal di mana? Di Inggris Indonesia memiliki tiga bunga nasional Biasanya kalau di Indonesia Bunga itu disebut dengan puspa Ada bunga malati Bunga malati disebut dengan puspa bangsa Kalau anggrek bulan disebut dengan puspa pesona Bunga rafflesia dikenal dengan puspa lampak Amati gambar bunga yang tadi ya Sebelum silat ini Pilih salah satu Tuliskan ciri-ciri Penjelasan meliputi bentuk Bentuknya bagaimana Warnanya apa Ciri khas Yang menggambarkan bunga tersebut Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya Masih ingatkah Kamu dengan kerajinan mozaik? Sekarang warnai gambar bunga di bawah ini Untuk menggunakan kertas warna yang dipotong-potong ya Kertas potong dapat dipulih dengan menyobek atau menggunting Diisi seperti itu ya Bunga memiliki banyak manfaat untuk ujian manusia Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah Nah disini contohnya Seorang petani memanen bunga mawar Aslinya 141 tangkai bunga Petani menyimpan ke dalam 3 tempat Nah disini Adalah proses Pembagian ya 141 dibagi 3 Masih ingatkah kalian dengan pembagian yang kemarin Di pembelajaran sebelumnya Kalian bisa menuliskannya dengan seperti ini ya 141 dibagi 3 3 dikali berapa yang mendekati 14 Jadi dikali 4 Hasilnya 3 dikali 4 Adalah 12 Kita harus disini 1 diturunkan Ini perkalian antara 3 dan 4 tadi ya Ini dikalikan Nah 4 dikurangi 2 Hasilnya 2 Nah sekarang ini 21 ini 3 dikali berapa hasilnya 21 Ternyata ketemu 7 7 Dikali 3 Hasilnya ditaruh disini Oh maaf Biloknya salah itu Biloknya salah ya Disini hasilnya 3 Nah Disini 3 3 3 Lalu 21 dikurangi 21 Hasilnya 0 Jadi 141 dibagi 3 Hasilnya 4 7 Maaf ya Tulisannya jelek Selesaikan soal dibahas ini Sesuai dengan contoh tadi ya Siti memiliki 484 tangkai bunga Anggrek Ingin menyimpannya ke dalam 4 Bunga 4 buah pas bunga Jadi Seperti ini Sama Seperti tadi Kalian bisa menuliskannya 4 184 184 184 Biasanya jelek sekali ya Hmm disini baru angka 4 Nah silahkan dipercinta sendiri Nomor 2 Pohon melatih lani berbunga Sangat banyak Memotik 224 Lalu ia menyimpannya dalam 4 Buat tempat sama ya Ini nomor 2 Juga Seperti itu 224 Street Kalian kalau menulisnya Jangan seperti ibu ya Ibu menulisnya disini jelek banget Kalian bisa menuliskannya dengan lebih baik Bisa dilanjutkan ya Seperti tadi prosesnya Ini nomor 3 Bukarin mempunyai 7 keranjang buah Bukarin baru saja memanen buah mangga Sebanyak 203 buah Jika ingin memasukkan buahnya ke dalam milinya sama rata Nah sama ini 203 Dulu ditulis Street Sudah sekali ya Street Ini di bagi 7 Seperti ini Pak Jaya mendapatkan hasil panen 235 singkong Pak Jaya telah bagi singkong ke dalam 5 karung Yang sama Sama pengecaannya 200 30 35 Hmm Aduh Jelek ya Kurang rapi ya Oh rap ini kurang rapi Street Ia dong Iya Nah seperti ini bisa kalian lanjutkan sendiri ya Supaya mendapatkan jawaban yang benar Tetap semangat ya Demikian tadi ya anak-anak Pembelajaran yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih